Galau itu gak hanya karena putus cinta loh, tapi bisa karena kerjaan, karena masalah keluarga, atau masalah kuliah, dan penyebab lainnya. Tapi apa sih efek samping dari galau? Kali ini Squad Health akan membahas efek samping dari galau. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dan nyalain notifikasi bell Squad Health untuk tahu informasi menarik lainnya. Mungkin sebagian besar orang mengatakan bahwa galau itu selalu karena percintaan. Tapi sebenarnya, galau bisa dikatakan sebagai awal dari depresi. Itu adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks serta menyebabkan seseorang memiliki suasana hati yang rendah dan dapat membuat mereka merasa sedih atau putus asa. Dan itu semua bisa berefek samping pada tubuh kamu loh. Berat badan yang bertambah atau berat badan yang turun drastis. Ketika kamu sedang galau, pasti akan mengalami perubahan nafsu makan yang dapat menyebabkan penurunan atau kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Seorang ahli medis telah menghubungkan kenaikan berat badan yang berlebihan karena banyak masalah dan pikiran. Ini bisa menyebabkan diabetes dan penyakit jantung. Nah, ketika galau, kamu akan menjadi tidak nafsu makan dan membuat berkurangnya berat badan. Justru, ini bisa membahayakan jantung, mempengaruhi kesuburan, dan bisa menyebabkan kelelahan. Sekarang, udah tau kan kenapa ketika kamu galau, kamu bisa jadi bertambah berat badannya atau mungkin turun? Kamu bisa merasakan atau mengontrol rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Orang dengan galau yang berat dapat mengalami sakit atau nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Termasuk nyeri sendi atau otot, nyeri paui darah, dan juga sakit kepala. Itu semua karena galau mempengaruhi perasaan yang dapat menyebabkan perubahan pada tubuh kita. Orang yang mengalami galau mungkin mengalami kesulitan untuk mengatur jadwal kerja normal atau memenuhi kewajiban sosial. Ini semua bisa disebabkan oleh gejala seperti ketidakmampuan berkonsentrasi, masalah ingatan, dan juga kesulitan membuat keputusan. Banyak orang yang galau dapat beralih ke alkohol atau narkoba, yang bisa meningkatkan perilaku kita jadi tidak terkontrol atau kasar. Tetapi sebenarnya itu semua tidak harus terjadi ketika kamu galau atau depresi. Dan ketika orang sedang galau, mungkin secara sadar kita menghindari membicarakan masalah kita atau mencoba untuk menutupinya. Orang yang mengalami galau berlebihan bisa berpikir untuk melakukan bunuh diri atau melukai diri sendiri. Jadi orang yang galau berat atau depresi dianggap sebagai kondisi medis serius yang mungkin memiliki efek dramatis pada kehidupan kita sendiri. Penyakit jantung Galau dapat mengerangi motivasi seseorang untuk menentukan pilihan gaya hidup menjadi positif. Galau dan stres berkaitan erat. Hormon ini akan mempercepat detak jantung dan membuat pembuluh darah mengencang, membuat tubuh kita dalam keadaan tegang yang berkepanjangan. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan penyakit jantung. Kalau kamu tidak mengobatinya, dapat meningkatkan resiko kematian setelah serangan jantung. Penyakit jantung juga merupakan pemicu depresi dan galau. Peradangan Sebuah penelitian menunjukkan bahwa galau bisa terkait dengan peradangan dan dapat mengubah sistem kekebalan tubuh loh. Tapi ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa ini semua terjadi juga disebabkan karena peradangan. Orang dengan perasaan galau lebih cenderung mengalami kondisi peradangan atau gangguan autoimun. Seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS, diabetes tipe 2, dan radang sendi. Namun, tidak jelas apakah galau atau depresi menyebabkan peradangan atau mungkin sebaliknya. Dan ini semua masih dilakukan lebih banyak penelitian untuk memahami hubungan antara keduanya. Masalah kesehatan seksual Siapa sangka, ternyata orang dengan perasaan galau mungkin mengalami penurunan nafsu birahi. Mengalami kesulitan terangsang, tidak lagi mengalami orgasme atau mengalami orgasme yang kurang menyenangkan. Beberapa orang juga mengalami masalah dalam hubungannya karena galau dan depresi yang dapat berdampak pada aktivitas seksual. Sistem syaraf pusat Siapa sangka, ternyata galau dapat menyebabkan banyak gejala di dalam sistem syaraf pusat yang banyak diantaranya mudah dihilangkan atau diabaikan. Beberapa gejala galau adalah kesedihan yang luar biasa dan juga rasa bersalah. Ini dapat digambarkan sebagai perasaan yang hampa atau putus asa. Beberapa orang mungkin merasa sulit untuk memasukkan perasaan ini ke dalam kata-kata. Mungkin juga sulit bagi mereka untuk mengerti karena gejala dapat menyebabkan reaksi fisik. Bahkan ketika kamu sering menangis, itu bisa jadi merupakan gejala dari galau atau depresi. Meskipun tidak semua orang yang galau selalu menangis ya. Sulit tidur atau insomnia? Kamu susah banget untuk bisa tidur malam. Atau bahkan kamu sering insomnia. Ini semua karena efek dari galau yang juga membuat kita kesulitan untuk tidur. Galau dapat menyebabkan insomnia. Kondisi ini dapat membuat kita merasa lelah sehingga sulit untuk mengolah kesehatan fisik dan mental. Dokter menghubungkan kurang tidur dengan sejumlah masalah kesehatan. Demikian pula, penelitian telah mengorelasikan kurang tidur jangka panjang dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi, diabetes, masalah terkait berat badan, dan beberapa jenis kanker. Masalah pencernaan. Galau sering dianggap sebagai penyakit mental. Depresi, memainkan peran besar dalam nafsu makan dan juga nutrisi. Beberapa orang jadi suka makan berlebihan atau makan sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan penyakit yang berhubungan dengan obesitas seperti diabetes tipe 2. Tapi, ketika kamu galau juga bisa membuat kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan pada orang dewasa bisa menyebabkan kondisi yang disebut anoreksia geriatrik. Orang galau sering mendapatkan masalah perut atau pencernaan seperti diare, muntah, mual, atau bahkan sembelit. Beberapa orang dengan galau atau depresi juga memiliki kondisi kronis termasuk iritasi usus besar atau IBS. Menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan pada 2016, galau dan depresi mengubah respon otak terhadap stres dengan menekan aktivitas di hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar adrenal. Itu dia efek samping dari galau. Apakah diantaranya pernah kalian alami? Atau kalian sedang merasakannya? Sebaiknya kalian lakukan hal positif untuk mengalihkannya atau kalian bisa cerita ke orang terdekat untuk meluapkan isi hati kamu ya? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Follow juga akun sosial media Squad Health untuk tahu informasi menarik lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!